Intro Hai people, berjumpa kembali di Ngobras. Kobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabar e-people hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya. Dan sekarang kita sedang berada di Kampung Bahari Tambakloro. Bisa dilihat ya di belakang ini ada kapal-kapal melayan, sansetan di pesisir Kota Semarang ternyata syahduh sekali ya. Dan semakin seru karena kali ini saya tentu tidak sendiri. Karena sudah hadir Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Bapak Insinyur Sih Rianeng STMT. Pak Dianeng, apa kabar? Baik, Mbak Ani. Takbar juga Mbak Sehat, Alhamdulillah. Ini kita ceritanya sansetan baru sama Pak Kepala Dinas ya. Malikmati, malikmati sore hari Tambakloro. Kota Semarang memang di sore hari ini kerasa adeg begitu ya Pak ya. Tidak sepanas kalau ketika siang hari. Dan kita mau ngobrolin salah satu tema yang sepertinya menjadi berita hangat di Kota Semarang nih. Salah satu komodisi yang dinantikan ya. Lomba Perahu Nelayan. Nah, ini salah satu program dari Dinas Perikanan Kota Semarang Pak ya. Sebenarnya bukan Perahu Nelayan ya, ada Lomba Dayung diikuti oleh Nelayan. Ini kita ini kan sering ketemu dengan teman-teman Nelayan ya. Saya tanya ini, caranya apa? Oh, sudah empat kali. Apa itu? Lomba Dayung. Gimana? Duh, seneng itu. Seneng. Tidak hanya bekerja terus, namun iso ketemu teman-teman Nelayan. Selain happy-happy, Lomba difasilitasi perikanan yang ada hadiah gitu ya. Dan sekaligus itu memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan RU. Ini yang penting ini. Oh, menjadi bagian dari. Ya. Ya. Dari ajang Lomba ini ya biar meriah. Kemudian, yang selama ini ya tidak ketemu ya. Yang satu itu di sisi barat, di sisi timur. Ini ketemu di sini. Jadi, Nelayan kita ada di sisi barat, ada di sisi timur. Bangun Harjo, itu barat. Kalau di sisi timur, di sini sampai di seringin. Ini ketemu, kumpul. Kumpul, guyon-guyon, dayung. Kemudian kami bersama Nelayan, terus diteruskan aja. Nah, iso itu menjadi rutinitas ya, Lomba ini. Karena cukup nguyup ke di Kota Semarang. Dan kami ini, biar lebih semangat lagi. Kasih hadiah, Pemkot melalui Dinaseperikan memberi hadiah. Nomor satu, 10 juta. Wih, lumayan. Nomor dua, 8,5 juta. Nomor tiga, 7 juta. Dan harapan 1, 2, 3. Dari 6 juta, 5,5 juta, dan 4 juta. Bentar mbak semangat. Tahun kemarin dan ini kita rencanakan itu sekitar 300 rekan-rekan sejuruh Nelayan yang mengikuti. Tapi kami batasi kalau perawunya. Perawi itu pesertanya satu perawi itu ada 6. 5 nanti yang dayung, satunya cadangan. Nanti kalau menang, ya cadangan bisa gantikan dayung. Dan Lomba Dayung ini kami juga gantikan dari persatuan dayung untuk menjadi juri. Kemudian kami punya penyulung menjadi juri. Sebenarnya penyulung sederhana kok. Sehingga nomor siji, menang. Satu keberangatan ada 5 perahu. Kemudian setelah finish, nanti selanjutnya 5 perahu-5 perahu yang berisi 5 orang. Disitunya masih digugur. Kalau kalah ya nanti digugur. Sampai ke juara. Kemudian juga acara itu juga kita meriahkan ya. Pemkot sering ada namanya Pak Rahman. Bersok Pak Rahman. Pangan, murah, dan aman. Betul. Nanti ada kita. Di dekat tempat start-finish. Ada di dekat sini. Oke, di sekitar sini ya. Di depan TPI. Di depan TPI tambak lorok. Kemudian ada. Kita sering menggularkan yang kampanye gemar makan ikan. Bersama anak-anak sekolah. Kita juga ada nanti. Di tanggal 10 itu. Ada lagi nanti masak. Jadi kami punya pengolah ikan. Nanti masak. Ada dua stand. Masak olahan. Apa itu ya olahannya namanya ya. Ya seperti nugget. Terus kalau sudah matang. Bully ngecipik gratis. Benar amin. Dan kami juga bergandungan tangan dengan wilayah kecamatan yang direncanakan mau mengadakan lomba masak mangut. Yang penting ramai lah mbak. Maria pada seneng lah. Bisa mengingat lah. Seperti zaman saya kecil ya. Ini 17 aneh lomba-lomba dan kealingan. Itu seneng. Wah ini lomba lah. Kalau saya dulu kan masih kelereng. Makan kerupuk. Dan perlu sampaikan ke pendengar atau yang nanti melihat di acara ini ya. Ngobrol santai ini. Di sampaikan. Bisa rawak kesini. Untuk nonton. Saya punya rencan dengan teman-teman. Kedepan itu kalau rame. Tidak hanya acara lomba dayung saja. Setelah lomba dayung. Siapa yang pengen melihat pantai kota Semarang. Ya. Nah yang bernyediakan. Oh ya. Lihat-lihat ke laut. Jadi begitu mbak. Ada beberapa itu yang tak ingatkan. Cuma penting aman loh ya. Pakai pelampu. Jangan tergesa-gesa. Karena itu bareng. Joroyoan. Wah mentok. Hadiah royoan. Gitu. Jadi. Kalau nelayan kota Semarang itu ada 1274. Saya ngepek ini. Karena. Cukup banyak ya Pak. Cukup banyak. Kemudian. Perahu yang ada itu. 1083 perahu. Di kota Semarang. Berada ada di wilayah barat yang tadi. Daerah Mauna Jota. Di wilayah timur di sini. Di Kalisringin. Di Tambak Lorok. Di Tambak Lorok. Kemudian Banjirkan Lajuk. Di Untara itu. Dan cukup banyak. Rekan sedulur kita. Jadikan nelayan untuk. Bisa mencarikan di laut. Gitu mbak. Jadi sebenarnya poin utamanya Lomba Dayung ini adalah untuk mengguyupkan ya Pak ya. Nelayan dari sisi barat dan juga timur. Guyup. Seneng. Itu kan. Loh kenapa guyup tuh mbak. Saya kan pemancing. Cuka mancing. Wih. Dia sama nelayan. Kalau mancing itu ada spot. Tau empat ke mbak. Tau empat ke. Ngomong aku ngomong-ngomong diroyok. Nelayan enggak. Dimana titik kumpulnya ikan itu ngabari teman-temannya. Nelayan yang lain untuk bareng-bareng. Pas ngumpul ya pasti situ bareng-bareng mencari nafkah. Terus udah diumpet ke. Nggak. Nelayan aku mancing kitaumpet ke. Bedanya. Nah semakin guyup. Dimana nanti ada kumpulan ikan. Bisa saling ngabari. Bisa saling cari pejegi. Oke. Dan ini pun juga untuk memeriahkan kemampingan Republik Indonesia. Ya itu pastinya iya. Nggak cuma anak-anaknya nih. Tapi bahkan para naranya pun mereka kan juga ikut berlomba ya. Iya. Nah ini lumayan loh ini dari dunia seperikanan. Pastinya bikin nelayan semakin semangat ya. Iya. Semakin selam. Tidak hanya semangat saja lah. Nah ngobrolnya kan bini mbak. Kita juga kombinasi dengan meteorologi. Nelayan kan masih ilmu titan tuh mbak. Oh ini angin nge-ngeki. Ini mbaknya. Namun dengan perubahan cuaca tidak terduga. Tau-tau ada ombak. Angin besar. Makanya harus sering-sering juga lihat laporan cuaca ini. Tidak ilmu titan lagi. Nah ini bisa sering nanti ketemu ini. Berbagi-bagi ilmu lah. Oke. Nanti kita bisa ketemu sama nelayannya juga ya Pak ya. Boleh. Tapi kemudian untuk lomba dayungnya berarti bukan perahu-perahu seperti ini Pak yang nanti akan digunakan ya. Kalau lomba dayungnya itu perahu nelayan di Pantai Utak. Sebutnya perahu sope. Yang panjangnya 4 meter, 3 meter. Kalau ini tidak bisa di dayung terlalu berat. Oke. Dan teman-teman lain pada sebagian besar punya yang perahu kecil. Itu yang nanti. Nanti mungkin kita lihat juga ya Pak seperti apa. Dan mungkin buat people yang penasaran kita sudah kemas informasinya menjadi satu video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wih, pagi sekali ya! Pagi-pagi ya! Oke. Jadi ini untuk umum semuanya boleh ikut nonton ya Pak? Boleh ikut nonton! Tapi pesertanya kita batasi sedulur nelayan. Karena memang ini kalau nggak biasa ya cukup repot sih. Benar! Dayung kapal nelayan, saya aja kangenan lah. Kalau nelayan, wah wis! Terjun ke air, naik ke perahu itu mudah. Kalau kita ya udah kangenan. Sudah terlatih sejak dulu ya Pak soalnya untuk teman-teman nelayan ini. Oke, ini menjadi salah satu agenda yang seru sekali. Dan harus kita catat karena nanti tanggal 10 Agustus jam 7 sudah dimulai untuk lombanya di sini ya. Jadi misalkan kita semua. Nanti Ibu Wali Rawoh ke sini. Wah, Ibu Wali juga akan hadir menonton secara langsung ya. Iya, kelepet Ibu Wali. Ini yang bikin rame nanti Ibu Wali Rawoh. Sekarangnya apa? Nah ini kalau Ibu Wali Rawoh kan berarti perhatian Ibu Wali terhadap nelayan itu sangat besar. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi menjadi bentuk perhatian dari Ibu Wali kota kita, Ibu Ita dan juga pemerintah kota Semarang khususnya Dinas Perikanan ya. Dalam mendukung masyarakat utamanya teman-teman nelayan yang ada di Tambak Loroh maupun seluruh kota Semarang ya Pak. Oke, dan setelah ini kita bakal diajak Pak Rianung untuk muter-muter ya Pak ya? Iya, muter-muter lihat pantai dari tengah laut. Kami punya speed, speed boot, nanti ayo kita naik speed boot. Nah, kalau biasanya kita lihat laut dari pinggir pantai begitu ya? Kali ini kita lihat pantai dari tengah laut. Oke, serunya seperti apa buat Ibu People? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nagarang. Ini yang sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan kegiatan tahunan ritual yang mesti dilaksanakan di wilayah Tabakloro. Siap tahun 2016, ya. Terkadang, kebaikan yang kita lakukan pada laut tidak hanya memberikan manfaat untuk manusia, tetapi juga bagi seluruh ekosistemnya. Yuk, sama-sama menjaga laut kita. Karena tanah di mana kita sekarang berbijak, dulunya adalah ombak lautan. Oke, people. Masih beras ya. Dan sekarang kita bareng sama Pak Rianung akan diajak naik speedboat untuk melihat pesisir pantai kota Semarang. Emang kota Semarang itu punya apa sih, Pak, sebenarnya terkait dengan perikanannya begitu? Iya. Kita ini banyak sekali sumber daya laut yang bisa kita ambil ya. Kalau menangkap dan alat takap biasa. Namun ada rumpon, ada bagang, budidaya kerang. Dan yang paling penting itu usaha hiburan. Bisa untuk mancing juga bisa. Kemudian kalau di Pemaharina itu ada speed, apa itu? Jet ski ya, jet ski. Jadi sebenarnya bisa digunakan macam-macam lah. Terutama untuk, kalau saya itu beri, terutama bisa meningkatkan ekonomi lah. Wah, nah ini paling utamanya ya. Dan kita akan ingat langsung ya, Pak ya. Lihat langsung. Nah, kemudian ya kalau kota Semarang itu punya pelabuhan laut. Nah, ini kita bisa lihat dari tengah laut. Oke, kita naik sekarang, Pak. Ya. Oke. Oke. Jadi, Pemaharina hari ini pesertanya ada 61 kelompok usaha bersama Nelayan. Ini kita membangun sebuah kebersamaan. Jadi, antar kelompok usaha bersama Nelayan itu huyuk. Nah, kedepan ini ada pesan dari kuali untuk kegiatan Rumah Dayum Pra'awu ini lebih besar lagi. Kemudian pesertanya kalau sekarang 60, jadi sudah. Ini sebuah rangkaian deh dari acara kegiatan Rangkaan Hukum Pemerintahan. Yang diserahkan oleh Pak Mas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, people. Sekarang kita sudah berada di tengah-tengah laut ya, Pak. Sambil terkena ombak. Nah, ini yang tadi diceritakan, Bapak, ya. Ada rumpon-rumpon. Iya, iya, mbak. Apa ini, Pak? Ini ada bagang. Bagang ini untuk jebakan ikan pada waktu malam dikasih lampu. Oke. Kemudian ada bambu-bambu. Banyak bambu-bambu yang pedih. Itu jaraknya deket-deket. Ini budidaya kerang hijau. Jadi tinggal ditancap, nanti tumbuh sendiri. Kemudian di sebelah jauh itu ada bambu-bambu, ada gubuknya. Itu kalau pemancing itu rumpon untuk mancing. Buat mancing. Kemudian, tadi saya bercerita, ini ya, ini kita ada di sebelah pelabuhan Tanjung Mas. Pelabuhan Laut Tanjung Mas. Ternyata bagus banget ya, Pak. Kalau di tengah-tengah laut, bagus. Kerennya kelihatan besar-besar. Besar-besar. Kemudian kalau jauh itu juga ada keren. Kalau bisa disorot, keren. Itu nanti jadi terasa tol tanggul laut. Tol tanggul laut. Itu yang di siri pantai. Yang tidak cuma untuk nantinya mobilitasnya lebih mudah, aksesnya begitu ya. Tapi juga bisa menjadi mengurangi banjir di kota Semarang. Iya, ceritanya yang disen itu ya, itu menjadi tanggul. Jadi, rump itu tidak masuk, kemudian ditanggul. Kemudian akan disiapkan pompa. Itu air yang dari daratan itu nanti dipompa ke laut. Jadi, terputus ya antara laut dan daratan dengan kaut tanggul laut. Oke. Kalau kita bicara soal lautnya kota Semarang begitu ya, Pak. Dari teman-teman nelayan yang asalnya dari kota Semarang, biasanya itu dalam sehari ataupun dalam sebulan, berapa produksi ikan yang dihasilkan, Pak? Kalau produksi keseluruhan ya, satu tahun, itu sekitar 3 ribu ton. Semua ya, semua ya. Namun yang masuk di tempat pelelangan kita ini sekitar 3 ribu. Kenapa begitu ya? Jadi, beberapa nelayan itu hasil tangkapannya langsung kebakul. Oke. Kemudian ada sebagian juga ke TPI. Kenapa kebakul, kenapa ke TPI? Kalau TPI itu ada tawar-menawar harga. Kalau dibakul kan harganya, ya wes, harganya ini. Karena kecundungan masyarakat kita ya, bakul itu pintar. Sudah modali dulu lah. Kalau mau melaut, kasih sangu, kasih rokok, kasih BBM. Nah, ini hasil tangkapannya di-store kebakul ya. Namun kalau mau nyetor ke TPI, harganya lebih baik. Karena tawar-menawar. Kami juga mendorong. Kalau bisa, ya sambil sama bakul yang sudah memberikan transport, ya sebagian ke TPI. Tapi biar hasilnya lebih mahal. Karena tidak ada hutang-hutang sih. Oke. Berarti treatment-nya beda begitu ya Pak. Tapi di TPI harganya akan sangat terjaga ya. Padahal saya ingatkan itu, kita kan setiap 3 bulan mengeluarkan rekomendasi BBM. Jadi BBM karena tidak ada. Membeli langsung itu kita rekomendasi bisa beli BBM ke pom bensin terdekat di arteri itu. Nah, rekomendasi BBM itu, kalau kita memberikan rekomendasi harga ke BBM bersubsidi, tentunya kita juga bisa mendorong lebih sejahtera lagi untuk bertransaksi hasil tangkapan di TPI. Kalau langsung kebakul ya harganya lebih rendah lah. Lalu di TPI tambah lorok sendiri nih Pak, untuk penjualan yang ada di sana, pelelangan ikannya, sebagian akan berkontribusi juga pada PAD Kota Semarang ya? Iya, sebagian itu dijadikan, apa ya, bukan kontribusi ya, retribusi untuk. Kontribusi. Itu target PAD, tapi nggak banyak BBM. Biar lebih nyemangatilah teman-teman. Kalau nggak ada targetnya kan, nggak begitu ya. Nah itu untuk mendorong aja, menyenangati saja. Tapi intinya kan hasil tangkapan itu bisa harganya lebih baik lah. Kalau langsung kebakul harganya. Oke, dan yang jelas jadi tempat favoritnya orang Kota Semarang untuk belanja sih Pak. Siang hari ya, siang hari ya. Tawar-awar boleh kok. Boleh kok. Boleh tawar-awar di sana. Rame. Iya. Dan ikannya segar. Habis ditangkap, siang itu juga langsung dibawa ke TPI, kemudian dilelang di sini. Oke. Dari jam berapa Pak? Bukannya jam 2 malam? Kita pagi dan siang, tapi sering banyak ikannya di siang. Jam 2-an lah. Jam 2-an sudah mulai ada ikan datang, kemudian ada ada. Oke, baik Pak. Rame, rame, Pak. Saya di sana juga ikut tamar pernah. Cumi-cumi dapat banyak saya. Biasanya apa saja sih Pak, yang ada di situ cumi-cumi, keren? Tergantung ya, tergantung tangkapan ya. Kalau musim cumi, cumi-cumi. Kalau nanti ikan kebung, ikan kebung. Kalau ikan-ikan yang lain, iya, tergantung tangkapan. Layur ya layur. Udang ya udang, tergantung tangkapan. Karena musimnya kan beda-bedanya. Ya, tergantung musim ya. Dan ini juga terkait salah satu kampanye nasional maupun yang dilakukan oleh Desperikanan Kota Semarang ya. Gemar ikan. Gerakan masyarakat untuk konsumsi ikan. Gemar, Pak. Nah, itu gimana Pak yang dijalankan oleh Desperikanan? Boleh tanya ini, Mbak, ini makan ikan terakhir kapan? Kayaknya kemarin makan ikan, Pak. Banyak apa sedikit? Biasanya satu ekor sih. Saya punya cara lah untuk bisa makan ikan banyak. Kalau masa ikan yang banyak, kemudian buka buka YouTube mukbang, nah itu ikut makan banyak. Sambil nonton mukbang? Lebih jadi terasa lapar. Untuk gemar, kamarnya gemar makan ikan kita mengembangkan varian-varian olahan ya. Kalau dulu ya digoreng, dipepes ya. Gitu ya. Godok. Ini kita buat nugget, prosen, kemasan yang bagus. Kemudian, olahan yang menarik. Anak-anak lah. Biar tidak begitu amis. Bentuknya juga menarik. menarik. Biasanya kan jemangan, iwa anak, roloz deneri. Apa itu? Keluar dari bahasa Indonesia ya. Kemasukan duri di perolah. Ini kita sudah yang tanpa duri, kemudian tidak begitu amis, karena bumbunya yang enak itu. Oke. Jadi tidak hanya ikan yang diolah secara langsung, tapi juga bisa menjadi makanan lain. varianya itu lebih kekinian lah. Oke. Dan ini besok di acara tanggal 10 Agustus bisa makanan untuk melihatnya ya. Di acara Lomba Dayu. Sekaligus Lomba Mayungnya itu memasak Mayung. Kalau Lomba Mayung ya Lomba Mayung dari Bucamat ya yang mau ada Lomba Mayung. Ini juga Mayung ini kalau pedas enak sih. Itu kalau makannya sampai berkeringat ya Pak. Oke people jangan kemana-mana tetap bareng sama kita karena setelah ini kita masih akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Rianong tentang perikanan Kota Semang dan juga Lomba Dayu. Jadi tetap bersama kami di Ngobras. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Komunikasi dengan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton